Kalau menggunakan masker, tentunya hal yang perlu disampaikan atau perlu dibahas. Karena tadi pembukaannya Pak Imam Prasso disiplin. Kalau tidak ada pengawas, tentu masker ini sudah turun. Apalagi anak-anak. Berarti mungkin ada yang bisa memberi kemasukan. Apakah harus ada pengawas, apakah masker itu juga harus 4 jam sekali diganti, berarti disitu harus disiapkan, bagaimana cara mengambilnya supaya tidak bergerumun, dan sebagainya. Tempatnya di mana. Silakan. Silakan, Pak Rifanes dulu. Terima kasih, Pak. Kalau saya boleh sharing, saya kebetulan memang berpraktek di Linus, Pak. Oke, siap. Jadi, kami saat ini juga sedang membangun Linus International School di Semarang. Oh, di Semarang. Kampung saya itu, Pak. Spodo, Pak. Karwapu, Pak. Saya di Mijen, Pak. Saya di Anum Trogosari. Saya tertarik kenapa di Pak Ut. Kalau di kami itu namanya Early Child Year, Pak. Isi mulai. Karena menarik, karena mendesain untuk anak-anak ini itu bagaimana kreativitas dan fun itu bisa jadi satu. Untuk membangun basic karakter si anak ini. Setuju dengan Pak Imam tadi. Menyuruh, memakai masker itu sesuatu yang mudah buat saya. Tetapi memaknainya adalah kenapa, why. Jadi, harusnya dia terus dengan why. Strukturnya bisa saja memberikan sebuah komik-komik tentang bahayanya corona, seperti itu, Pak. Yang bisa diampilkan melalui sebuah directional board. Jadi, itu lebih substantif mengenak. Anak-anak itu tidak bisa hanya diberitahu pakai masker. Tapi, bagaimana menyampaikannya secara fun. Jadi, konteks saya, kalau menggunakan masker ini, kreasikan dengan sesuatu yang fun. Agar anak-anak mau memakainya. Yang kedua adalah pengawasan. Pasti, menurut saya, di setiap sekolah itu ada CCTV. Terus, kepentingan lainnya juga bisa memanfaatkan dari para petugas keamanan yang ada di sekolah. Itu bisa difungsikan. Tetapi, bahwa memakai masker itu penting, saya setuju. Kira-kira itu, Pak Supri. Mungkin prolog dari saya. Oke. Yang lain, menambahkan. Tidak salah di ruang ini ada berapa ini? Totalnya. 19 ya? 19. Ya, silakan. Yang lain, barangkali punya wawasan yang berbeda. Selamat sore, boleh ikut mimbrung, Pak. Silakan. Iya, Stefanus juga. Iya, Stefanus. Jadi gini, Pak, kebetulan saya pernah menerangkan sekolah men-lisain lain, teribadu-lisain men-lisain. Itu sekolah dari, ada pernah dari level SMA, juga ada yang dibawah SD ya. Jadi, sering-singanya paut. Terus, ada yang dulu, ada yang belakangan, sekitar 2-3 tahun terakhir. Yang dulu itu memang sekolah umum. Seperti umumnya, ya sekolah negeri, sekolah-sekolah sebelum rame-rame sekolah internasional. Yang terakhir ini, mereka melediri dengan sekolah internasional, dan ternyata sistem pendidikannya beda. Maaf, saya memang bukan ahli pedagogi. Mereka ngomongnya ini pakai sistem montesori, dan ternyata cara pemimpinan, cara pengajaran itu beda sekali. Jadi, saya kalau coba, misalkan dalam hal pendisiplinan. Pendisiplinan ketika model, saya sebut sekolah konvensional, yang dulu, zaman saya masih sekolah juga, itu kalau mau masuk kelas di Paris. Ngacung, berhitung, 1, 2, 3, dan seterusnya. Saya nggak ada. Saya sekarang lebih bebas dengan, oke, itu adalah dari sisi pedagogi, bahwa ini lebih meningkatkan reaktivitas, blablabla. Itu bukan bidang saya. Tapi saya, oke, saya ikutin aja, minta fasilitas kurang lebih gini, coba saya keluarkan ide saya begini. Tapi dari sini, saya mendapatkan hal ternyata ada pergeseran-pergeseran. Dari cara pendisiplinan, nah, kalau kita sama bicara mengenai masker, prokas, kesehatan, ini yang pendisiplin, kalau kesehatan sangat disiplin, harusnya. Sekarang, dengan tadi, argumen bahwa pendidikan model sekarang itu pendidikan yang, betul istilah yang montesori, saya bukan ahlinya, tapi mereka ngomong, lebih menekan kreativitas, lebih menekan kebebas individu. Enggak bergabung, Pak, jadinya. Kalau yang model dulu, waktu saya masih sekolah, kira-kira 40 tahun lalu, itu oke, 40-50 tahun lalu, oke, kita mau masuk sekolah, saya sampai SMP itu masih di baris, Pak. Mau masuk kelas SMP itu, saya masih di baris. Sekarang mau masuk playgroup, sudah tidak di baris. Merdeka sekali kalau saya lihat sekarang. kalau saya bandingkan dengan masa saya dulu, istilahnya kalau orang selalu ngomong, anak kecil sekarang itu lasak sekali. Dulu kalau kita agak lasak gitu, guru-guru mendelik, itu kita ada ketakutan. bahwa kita sudah takut. Sekarang enggak ya. Malah tertawa. Maaf, saya bukan ahli di dalam ini, mau enggak mau, mestinya masalah psikologi, behavior, dan attitude. Terus juga tadi yang seperti dikatakan, ada space untuk merasa dekat, masalah jauh dari ibu usaha, yang bidang psikologi. Itu kalau dulu waktu masih kuliah, saya mengahami sebagai proximity. Jadi jarak orang rasa seorang masih terlipat atau enggak, itu memang ada jarak-jaraknya. Istilahnya proximity, saya enggak tahu lagi psikologi sekarang istilahnya apa. Dan ini memang tidak bisa lepas dari budaya. Dan kedua, bahkan mungkin lebih kecil. Ya maaf, tapi saya harus buka bahwa, tingkat ekonomi keluarga, dari mereka yang menengah, bawah dan atas itu beda loh, proximity. Terus kedisipliannya juga beda. Orang Jawa bilang, manut-manutannya bedo. Menurut apa enggak itu beda. Ini realita. Jadi, saya melihat juga di, waktu itu memang saya menangani beberapa tahun terakhir, selain bangunan lain, ada sekolah ya, sekolah yang konvensional, dan sekolah yang tadi pakai label internasional. Di label internasional, bahkan orang tuanya saja susah menurut, maunya semua gue gitu loh. Wah, ini gila-gila orang tuanya yang harus sekolah lagi. Sampai mikir gitu. Coba, ini mungkin hanya saya bisa menyiapkan semacam bahan ya. Saya belum bisa menaruhkan suatu solusi. Karena saya merasa bahwa ini tidak bisa lepas dari metode pendidikan. Sekarang kita mau pakai metode pendidikan gimana? Kalau kita nanti mau fasilitasi yang serba disiplin ya, karena itu mungkin termudah ya. Nggak cocok Pak dengan metode pendidikannya. Dan pasti akan diprotes oleh mereka yang lebih membutuhkan kreativitas. Coba ini mungkin teman-teman yang lebih muda yang hidup merasakan pendidikan yang mungkin lebih membutuhkan kreativitas, lebih bisa bicara. Saya agak susah, Pak. Karena saya tidak pernah mendapat pendidikan yang, meskipun saya juga arsitektik, didik untuk kreatif, tapi agak beda dengan yang saya lihat dialami oleh anak-anak sekolah pada zaman sekarang. Ini saya cuma menemukan faktual yang ada hari ini, fakta-fakta yang ada hari ini yang pernah saya alami dalam saya berarsitektur. Coba mungkin menjadi pemikiran. Terima kasih, sementara itu dua jawab. Terima kasih, Pak Stephanos. Oke, ada yang lain sebelum kita menginjak ke poin dua. Jadi saya pikir, Pak Supri, pendekatan untuk Pak Ut ini adalah bagaimana pendekatan psikologis anak-anak ini pada usia yang memang ceria. Menciptakan, meng-create sesuatu, itu menurut saya mudah dari sisi arsitektur. Pertanyaannya dipakai apa enggak? Atau kalau dipakai, anak-anak itu merasa hakan dan senang enggak? Happy enggak? Jadi dalam konteks Pak Ut, menurut saya, saya pendekatannya kebetulan Cambridge, Pak. Karena yang kami desain Cambridge semua. Ada satu ID di Simpro, kami juga desain. More or less sama, bahwa untuk ECY, early childhood, memang bagaimana fun creativity itu, akhirnya anak-anak itu senang datang dan bermain, oleh karenanya semua setiap aturan itu, anak-anak itu mau ikuti. Jadi itu pendekatannya, Pak. Saya pikir pendekatannya ini adalah memang untuk creativity dan fun, kemudian untuk disiplin dan sebagainya, itu juga diwujudkan dengan adanya gambar-gambar, komik-komik, panduan-panduan yang bisa di ini, dan mungkin termasuk nanti warna. Tadi kan juga berhitung warna ya, harus menunjukkan kepada creativity and fun. Berarti nanti pembentukan ruang-ruang juga begitu, Pak. Berarti termasuk nanti ke poin kedua cuci tangan, ya pastinya kalau cuci tangan, berarti ada wasnavel. Wasnavel anak itu juga sekalipun juga menijik yang creativity and fun, bentuknya mungkin dan sebagainya menarik, tapi bukan untuk mainan. Setuju. Dan ini mungkin juga kita ngajarin sesuatu yang teknologi, mungkin tidak perlu disertu, kemudian bahwa ini tahu fungsinya dan tidak perlu bergerombol. Jadi Pak Stefano juga mungkin masuk juga di sini, bahwa itu semuanya harus berbaris untuk menuju ke wasnavel. Ini nanti mungkin dicatat. Atau ada lagi ide mencuci tangan itu selain dengan wasnavel, Barang Kalim. Halo, S133. Bisa dengar suara saya, Pak? Maaf. Oke, Pak Arim. Lanjut. Oke. Maaf, saya baru sekali ini ikut yang, apa, udah yang ketiga ya Pak, yang terakhir ya. Saya juga bingung masuk kelasnya ini, padahal pemilai kelasnya nggak yang ini, tapi nggak apa-apa lah. Yang menarik sih sebenarnya, kalau saya lihat dari ketiga item ini, saya kaitkan dengan pembicara yang terakhir tadi, Ibu. Siapa? Bu Bulan. Ya. Nah, beliau kan bicara tentang ergonomik. Jadi sebenarnya, saya sedikit pernah belajar tentang ergonomik. Sedikit ya Pak, jadi nggak seperti beliau. Kayaknya memang arsitektur dan arsitektur yang sekarang terkait dengan ini, apalagi sekarang kondisi posisinya anak-anak. Egonomik itu sebenarnya bukan masalah kenyamanan atau cuma masalah kenyamanan atau kemudahan pencapaian, tapi juga ada isilah ergonomik kognitif, kalau salah ada kaitan dengan itu. Jadi, masalah pembiasaan. Jadi, bagaimana arsitektur membuat sebuah arsitektur yang menjadi sebuah kebiasaan itu mungkin lebih harus dimunculkan. Karena ini kan soal kebiasaan ini. Jadi, arsitektur yang memaksa orang atau memaksa untuk, kalau lewat rute sini, kamu harus ke kanan. Kalau kamu lewat rute ini, harus ke kiri. Nah, ini yang pernah saya perhatikan. Saya sempat ikut seminar tentang rumah sakit di Jepang. Itu kalau di rumah sakit kita kan biasanya pintu itu kupu-kupu. Nah, mereka nggak bikin gitu. Mereka bikin satu arah semua pintunya. Jadi, kalau bikin pintunya di kanan-kanan semua. Kenapa? Karena itu terkait dengan ergonomi kognitif ketika terjadi bencana. Tadi kita ngomong soal bencana juga. Ketika terjadi bencana, si suster atau si pihak yang berkepentingan tidak kesulitan memasuki ruang. Jadi, dia sudah tahu semua bahwa kalau saya masuk pintu sebelah sini, pasti semua alat ada di sebelah kanan, pasti ada ini di sebelah sini, di sebelah sini, di sebelah sini. Jadi, dia sudah paham tentang kondisi itu. Jadi, saya merasa mungkin ini perlu juga tentang pengetahuan ergonomi kognitif bagi saya arsitek. Jadi, tidak hanya bikin ruang yang nyaman, aman itu hanya berdasarkan satuan apalah segala macam, tapi juga terkait dengan pengenalan orang terhadap ruangnya. Nah, terus yang kedua, soal warna. Tadi, seingat saya, saya juga pernah lihat, pernah baca, tentang anak yang... Apa istilahnya? Apa, di febri yang apa? Mohon maaf, yang... Aduh, saya lupa namanya istilahnya. ADHD. Apa, Pak? Maaf, Pak. Attention Deficit Hyperactive Disorder. Iya, yang... Aduh, gasas. Sederhananya gitu, Pak. Saya lupa. Tapi dia, rumah dia, rumah dia itu... Halo? Rumah dia itu diciptakannya jadi cukup unik untuk mengenal rumahnya itu atau untuk dia bergerak di rumahnya itu berdasarkan warna. Jadi, kalau dia mau ke ruang makan, dikasih misalnya warna merah. Kalau dia mau gelok ke sini, dikasih warna. Jadi, panduan warna itu memang sudah dipakai di rumah anak tersebut. karena beliau defablenya... Down syndrome mungkin. Bukan, bukan down syndrome. Apa yang sekarang sedang diomong itu. Berkebutuhan khususnya... Ya, udahlah. Pokoknya dibantu dengan warna lah ya. Iya. Autism mungkin. Nah, jadi saya rasa yang kondisi ini semua item ini terkait banget dengan si pembicaraan ibu yang terakhir tadi lah. Kalau saya lebih keras itu. Ergonomi kognitif lebih membantu. Nah, bagaimana arsitek menciptakan ruang yang bisa membuat anak jadi... Ergonomi kognitifnya juga jadi jalan gitu. Karena kayak tadi, pakai masker ini jadi pembiasaan. Nah, ketika dia sampai ke ruang ini, dia harus melepas masker, harus langsung buang. Tidak masih dipakai. Nanti habis dari masker, dia harus cuci tangan. Nah, rute-rute itu harus selalu dipelajari. Memang menarik kenapa ergonomi kognitif saya ngobrolin di sini. Mohon maaf, saya agak panjang. Ada satu lagi ketika cerita anak saya di sebuah sekolah. Kalau nggak salah pakai Cambridge juga, seingat saya. Tapi bukan masalah itunya. Ketika kita ada bencana gempa atau apa, kemudian sekolahnya itu mengadakan simulasi. Nah, ketika mengadakan simulasi, udah dikasih tahu anaknya nanti begini-begini. Yang terjadi adalah kekacauan. Karena hanya dibikin sekali saja. Tidak dibikin berulang. Bukan pembiasaan, ya? Iya, bukan pembiasaan. Nah, itulah yang disebut dengan ergonomi kognitif. Jadi, kalau kita selalu melakukan berulang, mereka akan tahu, kalau nanti saya keluar dari ruangan, saya harus gelap ke kiri, saya harus ngambil ini, saya harus ngambil ini, ngambil ini. Selalu dilatih itu. Ini ada film di teacher substitute, atau apa, yang si Arnold Schwarzenegger sebagai guru pengganti. Nah, itu saya lihat pola itu dipakai. Ya, di Jepang juga setahu saya, walaupun saya belum ke sana, juga dipakai pola begitu. Selalu dilatih, dilatih, dilatih. Ini yang perlu dikembangkan untuk ergonomi kognitifnya. Saya rasa itu, Pak. Mohon maaf sebelumnya, kalau terlalu panjang dan terlalu aneh. Terima kasih. Oke. Saya pikir dari Pak Rifano, Pak Stefanos, dan Pak Ari pun bicara mungkin tidak perlu urut seperti ini, tapi ini mungkin sangat malah sangat berguna sekali. Jadi, yang dari Pak Ari ini, kita penekanan bahwa ada sebuah pembiasaan kepada beberapa kegiatan itu, diwokkan, kemudian didisiplinkan, kemudian juga menjadi pembiasaan yang isipannya kognitif, kayak panduan warna dan sebagainya. Oke. Nanti Pak Karina perlu dicatat itu menjadi bagian dari pembentukan ini. Yang lain, enggak apa-apa, ini enggak perlu harus ini, karena mencuci tangan juga. Saya pikir nanti juga sudah ada rumusannya. Kemarin juga memasang tempat cuci juga sudah dibahas. Yang pertama, komposisi ruang juga kemarin sebenarnya sudah dirumuskan. Silakan, kalau ada menanggapi yang jelas, ini untuk ikutkan paut sama TK dulu. Atau dari Mbak Nova, perlu ada sesuatu yang perlu disampaikan, diluluskan. Mungkin kalau dari saya sih sama juga dengan Pak Rifanus dan Pak Stefanus, juga Pak Hari tadi bahwa yang pertama adalah suatu yang kelihatan menarik untuk anak-anak warna dan segala macam itu sangat perlu. Artinya karena itulah yang behavior anak-anak, anak kecil ya. Mereka akan tertarik pada sesuatu yang berwarna atau ada gambar-gambar. Kemudian juga seperti yang dibilang Pak Hari bahwa kognitif itu juga penting. Artinya latihan atau contoh yang berulang-ulang itu sangat perlu buat anak-anak. Sehingga mereka paham dan juga mengerti. Karena kalau cuma satu kali anak-anak juga mikir apaan sih nih. Mungkin dipikir cuma cerita aja. Tapi dengan berkali-kali dilatih mereka, mereka akan terbiasa dengan contohnya yang tadi memakai masker, terus mencuci tangan, itu sangat penting. Tentunya dengan mereka juga perlu dikasih pengetahuan. Jadi nggak sekedar, ayo anak-anak pakai masker. Kenapa Bu? Mereka akan nanya gitu. Ya, supaya kalian tidak tertular dengan virus. Kemudian mereka akan nanya lagi, virus apa Bu? Karena-kenanya seperti itu. Jadi sesuatu informasi itu sangat penting juga bagi anak-anak. Tentunya dari kreativitas guru-gurunya juga penting untuk memberikan pengetahuan itu, informasi itu secara lebih ceria dengan kemampuan anak-anak. Seperti itu sih, Mas Prik. Oke. Kalau saya baca mengatur pola sirkulasi, mengatur pola sirkulasi ruang tampak dan buka jendela, tadi juga sudah disampaikan, dan kita sebenarnya sudah dirumuskan, namun membuka jendela tadi dari Ibu Ira, ada tambahan bahwa ternyata memang tidak direkomendasikan menggunakan kipas angin. Ini mungkin perlu catatan. Bagaimana bagi gedung-gedung yang mungkin tidak dimungkinkan adanya aliran udara yang baik? Ini perlu kita bahas ini. Karena di sini adalah itemnya dalam memberikan bukaan yang banyak. Contoh misalnya, ini disampaikan kanan kirinya gedung-gedung sudah tinggi. Ini kota-kota besar. Itu kadang-kadang pancingan saya. Silakan, Pak. Mungkin Pak Rindanus punya ide. Oke. Kalau saya konteks Pak Ut atau TK ini, Pak, sebenarnya desain bangunannya memang selalu low rise, Pak. Jadi kami selalu bermain dengan dua, tiga, empat. Penerapan kipas angin ini, apa namanya, ceiling fan ini memang kami tidak lakukan, Pak. Kami lebih banyak saat ini dengan pasif desain. Di mana kami merasa cukup berhasil menurut kami. Adanya ruang antara dari secondary skin ke dinding, itu 1,2 meter. Itu menurunkan memang suhu, Pak. Belum lagi ditambah vegetasi. Dan itu sudah kami lakukan penelitiannya juga. Sehingga itu menjadi tipologi bangunan kami sekarang. Walaupun aliran udara dari luar tidak mendorong udara dalam. Rata-rata 34, 35 rata-rata. Itu delta T dari luar, Pak. Sampai dalam itu 28, Pak. Jadi ada penurunan panas yang memang signifikan. Sehingga kalau kita menggunakan pengkondisian udara AC pun, mendinginkan suhunya otomatis tidak butuh waktu yang lama. Saat ini kami bermain dengan angka 25 plus minus 1, Pak. Suhu ruang kami. Jadi kami lakukan itu, lalu kami cek IKI kami. Indeks konsumsi energi kami di akhir bulannya. Seperti itu, Pak. Rata-rata itu 190 IKI kami, Pak. Sedangkan sekarang IKI adalah 250 KWH per meter. Jadi penerapan kami saat ini, macam-macam. Ada secondary passive design ini, ada yang menggunakan roster kerawangan, Pak, saat ini. Ada yang kami gunakan sunset, seperti itu, Pak. Dan memang kebutuhan untuk opening window, itu memang kami lakukan rasio sih rata-rata, Pak. Karena kami juga ada perhitungan, lima kali air change itu harus terjadi di dalam ruang. Karena di dalam Undang-Undang 28 itu bunyi, Pak. Jadi sebenarnya bicara ruang sehat itu, mau dibicarakan hari ini, menurut saya memang itu mandatory, harus. bukan sebuah pilihan. Gitu, Pak. Jadi artinya tetap kita kalau bicara pengkondisian udara, pengkondisian udara alami, Pak. Kemudian, ini bagus sekali kalau menurut saya, Pak Rivalus mengajak, ada jalan yang recheck-nya, luar biasa ini, luar biasa ini. Dan itu kalau bisa di beberapa sekolah bisa diadakan, penghercekan, dan sebagainya. Itu artinya ada terpembuktian bahwa ini hasil. Betul, Pak. Passive design yang kami lakukan pun beda-beda memang. Di Serpong, itu pasive design kami dengan dua double skin. Satu saya menggunakan GRC, satu lagi saya menggunakan brick wall. Ada ruang gap di antaranya 40 cm. Dan itu juga sama. Terjadi penetrasi penurunan suhu yang diterima di kelas, Pak. 40 cm, ya? Intinya adalah memberikan angin bergerak di gap ruang itu. Memberikan ruang supaya angin bisa bergerak di gap ruang. Di 40 cm, ya? Oke, ini masukan. Yang lain, silakan. Oke, Pak. Jadi apa yang disebut Pak Rivalus itu betul. Jadi memang aturan-aturan itu sudah lengkap, Pak. Seperti yang di Indonesia. Jadi sekolah itu sudah ada standar urgent, Pak. Hingga berapa? Tapi ya itu ada semua. Pasar, tempat ibadah, parkir, gedung parkir, itu semua sudah ada. Jadi menurut saya kalau mau nanti kita menyusun semacam apa ya? Dengan nilai kepercayaan. Itu jangan sampai nanti berlawanan dengan yang sudah ada. Seperti dari permentu, terus juga dari S&P. Itu betul, itu semua ada. Nah, mengenai kiat-kiatnya tadi, ya memang kita sebesar mungkin kan pasif ya, tidak aktif. Kalau aktif sih, ya itu mudah sekali sih. Pakai, misalkan ada air kondisi yang khusus, tapi itu sudah terlalu mahal ya. Atau kami terlalu aktif ya. Ada yang suplai dan return dari air fresh air, segala macam itu. Itu mudah kalau itu sih. Tinggal beli mesin, pasang, pulih dikatakan selesai ya. Mungkin yang kalau dari pengalaman saya juga, jadi yang di gap termasuk, itu sebenarnya kalau dulu saya sebutnya sebagai wind tunnel. Jadi ada cerobong angin. Nah, cerobong angin ini kalau yang besar bisa berupa koridor. Kalau di koridor itu anginnya lebih kencang. Terus juga ada gap-gap kecil yang memanjang, itu juga lebih kencang. Anginnya kan lebih kencang. Tapi ketika masuk ruangan yang besar, tekanan itu kan turun. Ini logika fisika biasa saja. Jadi bahkan mungkin bisa dikita buat semacam cerobong angin. Dinaikkan. Jadi kalau memang tadi Pak mengatakan di area yang dikepung oleh high-res, mid-rise juga. Mungkin bisa dipilihkan membuat cerobong. Itu akan menangkap angin untuk masuk ke dalam. Bahkan termasuk cahaya. Saya pernah melihat itu memang di jurnal luar, dia memasukkan cahaya. Terus juga dulu sempat rame, kalau saya lihat videonya di Filipina, pakai kotorisi air, ada parafim. Jadi banyak sekali. Jadi kita mencintakan terowongan angin. Kalau untuk situasi. Dan kedua, Pak, siapa tadi yang mengenai ergonomi itu betul. Itu sangat betul sekali. Terkaitan kop itu, Pak. Itu betul sekali. Dan sejak lama di tim saya selalu mensyaratkan seperti tinggi. Trap itu kalau misalnya seragam. Baik itu tetap tangga, tetap beras, seragam. Kalau kita pakai 16,5, 16,5 semua, 15, 15,5. Karena apa? Langkah itu membentuk irama. Kalau ada beda, orang cenderung jatuh. Itu betul. Betul sekali, Pak. Jadi hal-hal begitu itu mungkin selama ini kurang disyaratkan. Meskipun sebenarnya salah satu permentara yang tahun 2012 sudah disyaratkan mengenai tinggi tanda. Ada itu harusnya kira-tanya. Sebenarnya building safety ini sudah cukup banyak. Aturannya. Jadi kalau saya tadi jendung dari sisi arsia, kita mulai berada teknis. Kalau seperti pelatihan dan segala macam. Itu sepertinya kaitannya nanti dengan juklat di pedagogi. Bukan berarti saya menahwikan semua itu. Itu penting. Itu penting dari terus-terus yang memberi kita masukkan, tapi bukan bidang keahlian kita yang akor keahlian kita. Saya lebih setuju tadi, ekonomi, teknis-teknis bikin tunnel. Jadi saya rasa itu bisa dimasukkan. Terus juga mengenai tempat cuci tangan, segala macam. Memang paling gampang pakai sensor, Pak. Tapi sensor itu tidak murah. Tidak murah sama sekali, Pak. Sensor itu itu. Saya lebih cenderung, ini seperti yang saya di Surabaya, itu banyak sekarang dulunya sensor dilepasi. Ini plasmo, Pak. Sensornya dilepas. Karena mahal. Akhirnya dipakai injakan kaki. Injakan kaki, Pak. Iya. Jadi pakai injakan kaki, dan ternyata malah awet. Itu bikin sendiri, Pak Injakan kaki. Tidak beli yang punya merk Toto, enggak. Malah sensornya merk Toto sudah rusak, karena buat mainan orang-orang. Ganti injakan kaki, pakai tokan alas pinggir jalan. Awet, Pak. Oke, itu yang saya berikan. Jadi kita sedapat mungkin menghindari, kalau untuk umum, karena ini sebenarnya ke arah yang umum seluruh Indonesia, kita hindari sebanyak mungkin digitalisasi yang alat yang canggih, yang cenderung mahal, yang cenderung pakai elektromekanis. Bukan berarti kita mau mundur, enggak sih. Tapi harus mengingat bahwa ini untuk seluruh Indonesia. Oke, Pak. Itu saja yang saya bisa sampai. Terima kasih, Pak. Nanti ya, juga mau wadah kreativitas, Pak. Tidak sekedar memulih barang yang jadilah, gue, Mbak Nova. Oke. Kita lanjut yang nomor 8, 9, 10 ya langsung ya, Mas Priya. Saya tanggapin ya. Kalau menurut saya ini kan, karena sekarang kan kita temanya adalah mengenai perilaku. Jadi memang sekolah-sekolah itu sekarang harus membatasi satu kelas itu mungkin tidak terlalu banyak murid-murid. Karena kita tahu lah kalau anak-anak itu mereka suka berkurungun. dan susah disuruh jauh jaga jarak apa segala macam mungkin agak susah. Cuman mungkin nanti supaya mereka mau seperti itu, mungkin dengan gurunya lebih kreatif mungkin dibuat semacam mereka ada lingkaran atau garis di lantai-lantai jadi anak-anak itu disuruh berdiri di situ atau duduk di situ atau dikasih nama masing-masing. Sehingga misalnya setiap kelas itu ada tadinya ada 10 orang, sekarang mungkin dikurangi jadi 4 orang. Itu sangat penting banget. Tapi kelemahannya adalah sekolah di sekolah TK PAUD di Indonesia itu tidak begitu banyak ya. Saya waktu anak saya masih kecil aja saya agak kesusahan untuk mencari sekolah yang baik. Yang ada pun mungkin sekolah-sekolah yang semacam di RTRW kalau di Bali kita namanya Banjar dan itu ya sangat padat gitu loh. Tapi kalau misalnya harus mengikuti neonormal mungkin agak kesusahan dengan mereka dan fasilitas dan segala macam. Kalau mungkin di sekolah suasana mungkin tidak ada masalah. Terus kemudian yang nomor 9 nah ini juga bagi sekolah-sekolah yang di Bali lagi ngetrend ya sekolah-sekolah tropical itu tidak ada masalah karena anak-anak itu udah terbiasa dari datang ke sekolah apa segala macam mereka selalu di apa namanya di outdoor. Jadi nomor 9 dan nomor 10 itu saling berkaitan. Mereka diajarkan untuk lebih dekat dengan alam. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana dengan sekolah-sekolah modern yang di gedung. Itu mungkin pekerjaan berat banget untuk apa namanya apalagi anak-anak jamaah sekarang mereka akan bilang aduh takut panas, takut hitam apa segala macam. Dari kecil aja mereka sudah sudah mendengar kata itu gitu kan. Jadi itu mungkin PR bagi bagi sekolah-sekolah modern di kota-kota bagaimana apa namanya membuat perilaku mereka supaya mereka mau terbiasa di luar ruangan tidak melulu dengan AC seperti itu. Kayaknya seperti itu Mas P. artinya rekomendasi memperbanyak kegiatan belajar mengajar itu di luar ruang. Berarti otomatis di situ ada kesempatan untuk berjemur matahari. Berjemur matahari sebenarnya sesuatu yang memang dianjurkan atau bagaimana? karena tidak ada mata kuliah berjemur itu kan tidak ada Pak Ipanes ya. Iya benar. Iya. Ini sharing lagi ya Pak. Apa yang kita hadapi ini sebenarnya dilematis gitu ya. Tapi ini kan keadaan new normal dalam kondisi pandemi ini mengharuskan kita untuk berpikir kreatif. Saya setuju dengan Mbak Nova tadi gitu menyediakan tempat area komunal itu hal yang mudah tapi bagaimana mendatangkan anak ke situ? Kan itu pertanyaan. Saya teringat bagaimana dulu orang dari subway yang biasa menggunakan eskalator terus menjadi naik tangga. Dia hanya membuat bunyi-bunyi toots piano. Ya toots piano ya Pak. Pendekatan itu menurut saya apa ya brilliant gitu. dan itu kami gunakan juga. Sekarang kami di area komunal kami lukis semua lantai kami mainkan. Jadi anak-anak kami ajak bermain yuk kita play the game at jam 9. Oh rame Pak. Jadi sesuatu yang menurut saya simple thinking aja gitu tapi kita mau berubah intinya gitu. Bahwa ruang komunal itu ya jangan juga hal-hal yang terlalu serius gitu. Biarin aja anak-anak itu mau nyoret-nyoret di situ fine. Intinya biar mereka pendekatan apa sih tadi yang saya bilang tadi happy itu penting buat anak-anak Pak Ud. Kurang lebih itu yang kami lakukan Pak Sufrianda. Oke. Oh keren. Ini ide-ide dan artinya kita mendiribai anak-anak. Jadi anak-anak mungkin akan berbeda dengan tadi yang remaja ya. SMP atau SMA dalam hal mengubah kebiasaan. Berarti kita butuh sebuah kreativitas media. Begitu Pak ya. Pak Nesha. Untuk meneribai anak-anak tadi supaya memang berubah gitu. Media tadi ya. Oke. Dan anak-anak pun juga itu sebenarnya mungkin